Terima kasih. 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 sendiri Bapak-Ibu saya mau apa, kegiatan yang berbentuk apa yang memang menunjang pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini baik diikuti dan tidak usah berhitung berapa jam, berapa jam, tetapi kegiatan itu memang sesuatu yang sangat penting diperlukan. Makan di bagian daripada sasaran kerja pegawai atau SKP-nya Bapak-Ibu sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang dimulai oleh teman-teman dari Pak Sumadi dan kawan-kawan ini melalui akun Belajar ID ini dapat atau Belajar ID ini dapat memberikan berbagai hal yang baru yang nanti dapat ditunggu kembangkan melalui aktivitas di komunitas belajarnya Tuhan Pelikan Masa-Ibu. Semogaan menambah pengetahuan Bapak-Ibu sekalian dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kota Batam, Bandar Madani, pusat industri dan perdagangan. Kunci sukses adalah berkolaborasi bersama Majukan Pendidikan. Selamat mengikuti webinar dan selamat belajar. Wabilahi Taufiq Walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas danya dan pembukaannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Kepala, Balik Guru Penggerak, Provinsi Kepalan Riau, Pak Imam, menjadi semangat Bapak-Ibu ya di manapun berada, dari Sabang sampai Merauke, sebagai motivasi untuk kita bersama. Sekali lagi, terima kasih Pak Kepala, Balik Guru Penggerak, Provinsi Kepalan Riau yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Oke, Bapak-Ibu semua ya, kita langsung saja Bapak-Ibu untuk memanfaatkan waktu yang sudah ada ya. Kita sama-sama dengarkan materi dari Bindi, kita menjelaskan BAP-I, bagaimana pembelajaran proteksi menggunakan atau memanfaatkan BAP-I. Oke, kepada Pak Windy, waktu dan tempat di persinakan. Oke, terima kasih Pak Sumadi. Baik Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat untuk sama-sama belajar selama dua jam ya Bapak-Ibu ya, belajar sama-sama tentang teknologi terbaru yaitu AI. Ya Bapak-Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas Pak Sumadi? Nah, terjelas. Jelas. Jelas ya. Oke. Oke. Sudah muncul, Pak Sumadi? Oke, sudah. Sudah muncul. Halo, sudah muncul layar saya Pak Sumadi? Sudah, sudah muncul. Sudah ya? Oke, baik Bapak-Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena di tempat saya jaringannya agak kurang bagus untuk berapa hari ini. Jadi, nanti jika memang ada hal-hal yang mungkin suara putus-putus atau jaringan saya terputus, nanti mohon nanti diingatkan bisa melalui Pak Sumadi atau Bapak-Ibu yang lainnya. Baik, Bapak-Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam Edi Prianto, Kepala BGP Prof. Kepulauan Riau, yang sudah bersedia membuka kegiatan pada hari ini, mendukung komunitas belajar IDK Prianto, untuk terus berbagi, belajar bersama dengan Bapak-Ibu hebat di Kepulauan Riau pada khususnya, dan seluruh Bapak-Ibu guru hebat di Indonesia. Baik, Bapak-Ibu. Hari ini saya bangga sekali bisa diberkesempatan untuk berbagi, berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik yang sudah pernah saya lakukan terkait bagaimana menggunakan BART-AI. BART-AI. Dan di sini, Bapak-Ibu, kita fokus dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, Bapak-Ibu, mohon izin memerkenalkan diri, barangkali ada yang mungkin baru pertama kali melihat saya, mohon izin memerkenalkan diri, bahwa saya adalah Windi Setiawan, guru PJUK, dari SD Negeri 006 Duray, Kabupaten Karimun. Saya seorang co-kapten belajar ID Kabupaten Karimun, dan saya merupakan Google Certified Trainer. Baik, Bapak-Ibu, seperti yang sudah disampaikan dalam sambutan Pak Imam tadi, bahwa dalam kurikulum merdeka itu, salah satu hal yang menjadi pembeda, atau hal yang baru, untuk kita sebagai guru adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita harus bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa, potensi siswa, setiap siswa punya kelebihan masing-masing, dan itu harapannya dioptimalkan dan dikembangkan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan tidak bisa dipungkiri ya, Bapak-Ibu, bahwa kurikulum merdeka ini mungkin sudah berjalan hampir dua tahunan ya, Bapak-Ibu, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin ada beberapa teman kita yang ada di sekitar kita, atau kita sendiri ya, Bapak-Ibu, yang masih belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, prakteknya, tahapannya seperti apa, nengok di PEMM, masih banyak hambatan, tantangan yang lain, nengok di Youtube, butuh waktu yang lama, di sini ya, Bapak-Ibu, insya Allah nanti akan mendapatkan hal baru, Bapak-Ibu nanti akan bisa mendapatkan informasi yang cepat menggunakan AI, menggunakan AI khususnya BAT, yaitu AI dari Google. Baik, Bapak-Ibu, izin menyampaikan tujuan pembelajaran, harapannya Bapak-Ibu setelah mengikuti kelihatan ini, Bapak-Ibu menjelaskan, mampu menjelaskan AI dan BAT untuk pendidikan. Jadi pengetahuan Bapak-Ibu bertambah, apa itu AI, BAT itu apa, dan kaitannya untuk pendidikan itu seperti apa, itu nanti insya Allah akan, itu yang kita harapkan. Kemudian, kita gunakan BAT dengan akum belajar ID. Update terbaru, BAT itu baru bisa digunakan dengan belajar ID, itu baru beberapa bulan, sebelumnya belum terakumodir. Dan BAT ini juga tidak lama juga, baru bisa digunakan di Indonesia. Tetapi, BAT ini memang masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, Bapak-Ibu dapat menggunakan prom yang efektif, yang nantinya bisa Bapak-Ibu gunakan untuk membantu bagaimana mencari ide, mencari informasi tentang penerapan-penerapan pembelajaran yang inovatif, yang berdiferensiasi, yang pastinya akan mendukung tugas Bapak-Ibu. Sebagai guru. Agenda hari ini, yaitu mengenal AI dan BAT untuk pendidikan. Yang kedua, tips menggunakan AI yang aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menggunakan prom yang efektif di BAT. Yang keempat adalah, nanti kita akan melakukan tutorial ya, Bapak-Ibu ya. Tutorial penggunaan BAT. Jadi, Bapak-Ibu, memang kalau nanti mau praktek, mau mempraktekan langsung bersama-sama dengan saya, jadi mungkin bisa siapkan dua device. Kalau mau dua device laptop, boleh. Kalau mau pakai HP, boleh. Sebagai informasi, sementara ini belum ada aplikasi di HP yang bisa diinstal, BAT bisa diinstal di HP. Belum ada. Jadi, sementara ini menggunakan browser. Masih browser, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu. Saya kasih waktu lima menit. Lima menit untuk menjawab pertanyaan. Untuk saya mengetahui, oh, yang sudah mengenalkan BAT itu berapa yang ikut lihat. Boleh buka HP-nya, atau langsung di-scan di situ, scan barcode-nya. Kalau enggak di-scan, boleh klik buka browser, ketikkan slido.com, terus masukkan kodenya itu 2153216. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya ketahui, untuk mengetahui apakah Bapak-Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan BAT apa belum. Saya tunggu ya, Bapak-Ibu, ya. Kami tunggu. Sambil nunggu, kita cek. 8 orang belum. Muncul layar saya, Pak Sumadi. Layar untuk slidonya. Muncul, muncul. Muncul, ya. Oke. Oke, kita tunggu. 8.31, ya. Oke. Masih banyak yang belum pernah menggunakan BAT, ya. Oke, terus, terus. Bapak-Ibu. Oke, kita emas baru 50. Masih banyak yang isi. Baru 50 yang isi. Terus, boleh saya tunggu 2 menit lagi, Bapak-Ibu. Oke. Ternyata, oke. Berarti, pastinya, Bapak-Ibu, ya. Oke. Dengan hasil yang kita ketahui bersama, ya. Masih banyak yang belum pernah menggunakan BAT. Ya. Banyak yang belum tahu BAT itu apa. Di mana aksesnya. Nah, pastinya, Bapak-Ibu, berarti sudah pas. Oke. Kita tunggu 9 lagi, sampai 100, ya. Bapak-Ibu. 8, oke. 9. Oke. Sudah, saya kami stop, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke, terima kasih. Sudah mengisi, ya. Kita kembali ke slide, ya. Oke. Jadi, dari hasil tadi, ya. Untuk mengetahui apakah Bapak-Ibu sudah menggunakan BAT. Masih banyak yang belum tahu tentang BAT. Ya. Oke. Tapi sebelum itu, ya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang BAT, ya, kita harus mengenal dulu. BAT itu adalah termasuk AI. Ya. Tapi, apakah AI itu? Nah, mungkin Bapak-Ibu yang belum tahu AI atau Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan, Bapak-Ibu, ya. Yang mana sistemnya itu mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, jadi AI itu diajar dan dilatih menggunakan pembeberan komputer yang bisa belajar dan beradaptasi. Nah, jadi banyak cabang ilmu tentang AI. Kalau disebutkan adalah machine learning, natural language processing, computer vision, dan robot. Nah, terus Pak, apa bedanya dengan bagu-bagu yang seperti sebelum-sebelumnya? Ya. Kalau AI ini adalah bentuknya chatbot, Bapak-Ibu, ya. Kita bercakap-cakap. Ya. Kalau saya bilang AI ini bisa digunakan sebagai asisten pribadi yang cerdas kita sebagai guru. Ya. Kalau yang browser pambah Google itu, Google search namanya ya, pencarian Google. Apa yang kita cari itu, itu akan diarahkan ke web. Kalau ini, kita langsung bisa berkomunikasi, bisa chat, bisa bertanya-tanya seperti layaknya manusia. Layaknya itu teman kita. Nah, ya. Itu AI, Bapak-Ibu. Secara, kalau kita bisa bayangkan ya. Berpikir dan bertindak seperti manusia. Terus, apa saja kira-kira aplikasi AI itu? Nah, di sini ya, banyak jenis-jenis aplikasi AI. Ya. Mungkin ini dibagi ada AI yang AI untuk membuat gambar, untuk sintesi suara, membuat video, membuat presentasi, membuat quiz. Ya. Nah, di sini dari pilihan-pilihan yang saya tampilkan ini pasti sudah Bapak-Ibu pernah buat. Ya. Di awalnya, di sini ada chat GBT. Ya. Ini pasti Bapak-Ibu di awal-awal itu. Dan saya yakin sudah banyak yang menggunakannya. Ada Bing. Mana Bing? Nah, ini. Bing Image Creator. Ini kemarin viral ini. Di malam tahun baru. Ada yang kirim gambar orang truk ya. Truk ya. Truk ngangkut ayam bakar. ya. Ya. Itu pakai ini. Bing Image Creator. Tapi saat ini nanti kita akan belajar tentang Google Bud. Ya. Google Bud itu termasuk adalah AI pembuat text. Ya. Tentang sama dengan chat GBT, Bing AI, Copy AI, Anyword. Nah, ini bisa nanti Bapak-Ibu coba. Ya. Tapi jangan khawatir ya. Dari semua ini ya nggak pastinya nggak semuanya kita pakai. Ya. Sesuai dengan keperluan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Oke. Sedikit di awal yang saya banyak ngomong AI-AI ya. Jadi Bapak-Ibu, AI itu tidak akan pernah menggantikan keahlian ilmu maupun kreativitas seorang guru. Tetapi bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya kualitas pengajaran dan pengalaman pembelajaran. Ya. Jadi AI itu tidak bisa merasakan sebuah apa ya motivasi bagaimana guru memberikan motivasi ke siswa ya memberikan dorongan dukungan kepada siswa itu yang tidak dimiliki AI Bapak-Ibu. Ya. Ya. Guru tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Oke. Oke. Ya. Itu sekilas tadi tentang AI. Ya. Karena tadi ya banyak yang belum menggunakan ya. Dan pastinya saya yakin setelah mengikuti kegiatan ini akan penasaran. Ya. Tapi di sini akan saya bekali Bapak-Ibu ya. Akan saya bekali bagaimana tips menggunakan AI yang aman dan bertanggung jawab. Ya. Pertama Bapak-Ibu jadilah kritis. ya. Jadi Bapak-Ibu harus bisa informasi. Periksa fakta dan gunakan sumber terpercaya untuk memvalidasi informasi terutama terkait topik sensitif. Jadi meskipun AI itu cerdas, canggih, ya. Bapak-Ibu tetap sebagai manusia, sebagai guru harus bisa memverifikasi informasi yang ditampilkan AI. Jangan dimakan mentah-mentah. Jangan dipakai langsung semuanya. Ya. Harus kita verifikasi lagi. Kemudian perhatikan bias. Bias itu apa? Bias itu adalah potensi terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi dalam sistem AI. Ya. Contohnya misalnya kadang-kadang bisa menghasilkan diskriminasi tentang suku mana, ras mana, ya. Itu tergantung sistem yang ada di AI-nya. Nah, ini perhatikan. Kita harus bisa apakah ini benar apa tidak. Itu kita jangan sampai percaya langsung. Ya. Kemudian identifikasi batasan. Ya. BAT masih dalam tahap pengembangan. Jadi, kenali batasan dan jangan mengharapkan BAT jadi sempurna. Ya. Lagi-lagi BAT AI itu adalah hanya sebuah alat saja. Ya. tidak akan bisa jadi sempurna. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan adalah bersikap hati-hati. Lindungi privasi Bapak-Ibu. Ya. Jangan gunakan BAT untuk membagian informasi pribadi Anda atau orang lain tanpa izin. Nah, karena kita kapasitasnya sebagai guru ya. Nanti saat Bapak-Ibu mencari informasi di AI ya. Jangan sampai Bapak-Ibu upload atau tuliskan misalnya nama-nama murid kita rumahnya di mana ya. Tanggal lahirnya berapa. Itu jangan sampai Bapak-Ibu. Ya. Karena sistem AI itu agak lebih canggih nanti takutnya dikhawatirkan AI memprosesnya inputan yang kita kasih itu takutnya nanti suatu saat bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Lindungi privasi. Nanti kita praktekan ya. Contohnya seperti apa. Hindari plagiarisme ya. Konten yang hasilkan ini bukan milik Anda secara otomatis ya. Meskipun AI bisa memberikan informasi tidak semuanya itu akhirnya punya milik Anda langsung. Bukan. Ya. Kemudian hati-hati dengan konten sensitif. Ya. Jangan gunakan ban untuk menghasilkan konten yang berbahaya menyinggung dan melanggar hukum. Kemudian tips selanjutnya berpikirlah sebelum bertindak tujuannya apa Bapak-Ibu menggunakan AI itu. Ya. Kalau Bapak-Ibu sebagai guru praktikan ya kita fokus ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsekuensi potensial ya. Di dunia digital Bapak-Ibu ya. Kalau di Indonesia itu ada undang-undang ITE ya. Jadi Bapak-Ibu ya kita nggak ngomong AI saja. Ya. hati-hati dalam memposting ya. Karena apa Bapak-Ibu? Sekali Bapak-Ibu memposting jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya. Meskipun Bapak-Ibu hapus akun ya misalnya. Punya FB terus akunnya dihapus. Tapi secara realnya itu memang secara itu akunnya hilang tapi secara itu nggak akan hilang Bapak-Ibu. itu kalau nanti bisa diperiksa cek lagi ya. Itu akan bisa ditelusuri lagi. Makanya sangat hati-hati. Transparansi ya. Gunakan Bapak-Ibu ya. Untuk publikasi ya. Jangan ditutup-tutupi kalau memang dari AI ya. Sampaikan dari AI. Ya. Kemudian teruslah belajar tetap dan berhati-hati tentang AI. Ya. Tentang praktik AI pembelajaran gunakan secara hati dan bertanggung jawab. Kemudian bagikan pengalaman Anda saat menggunakan AI itu kira-kira kemarin pas mencoba itu hasilnya seperti apa. Tidak berhasilnya seperti apa. Itu bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita. Berikan feedback. Ya. Meskipun AI itu hanya sebuah alat sebuah mesin. Ya. Berikan masukan jika memang jawaban yang diberikan kurang sempurna. Kurang pas. Tidak ada yang sempurna. Oke. Sekarang kita masuk ke BART. Ya. Tadi AI. Sekarang ke BART. Ya. Bapak-Ibu BART adalah model bahasa besar LLM yang dikembangkan oleh Google AI. BART adalah program komputer yang dapat menghasilkan teks menerjemahkan bahasa menuliskan berikut konten kreatif menjawab pertanyaan dengan cara yang informatif. Jadi Bapak-Ibu kalau BART itu produknya Google. Kalau Bapak-Ibu pakai Bing Image Creator itu produknya Microsoft. Ya. Ya. Itu adalah Microsoft dan Google adalah sebuah raksasa teknologi besar di dunia. Selalu bersaing. Ya. Jadi kalau pakai BART oh basisnya apa? Basisnya adalah Google. terus pemanfaatan BART dalam pembelajaran itu kira-kira untuk apa saja ya Bapak-Ibu. Ya. Di sini kami poin ya yang bisa dimanfaatkan dalam BART untuk pembelajaran. Di sini Bapak-Ibu bisa mengecek pemahaman. Jadi nanti bisa Bapak-Ibu kalau memang butuh pemahaman materi yang lebih mendalam Bapak-Ibu bisa cari di BART ini Bapak-Ibu. Ya. membuat pertanyaan memeriksa apakah jawabannya itu benar. Ya. Bisa untuk digunakan cek pemahaman. Kemudian ya merencanakan pembelajaran. Guru dapat menggunakan BART untuk mencari informasi tentang berbagai topik untuk mendapatkan ide-ide baru membuat perencanaan pembelajaran yang disuai murid atau siswa. Strategi pengajaran pembelajaran bisa digunakan untuk mencari informasi tentang metode pengajaran mendapatkan umpan balik strategi pengajaran mereka. Kalau dari tiga ini Bapak-Ibu yang sudah saya dapatkan hasil dan manfaat untuk saya pribadi di poin ini dua ini Bapak-Ibu yang merencanakan pembelajaran dan strategi pembelajaran dan pembelajaran. Kalau dulu belum adanya AI belum ada AI ya Bapak-Ibu ya beberapa tahun yang lalu setahun atau dua tahun yang lalu saya itu kalau sebelum mengajar mencari inspirasinya itu dari Youtube karena saya kan PJUK guru olahraga bagaimana cara saya cara cari video-video pembelajaran yang kreatif dan menarik tapi yang saya dapatkan setiap tahun itu wajah itu wajah kan dengan adanya AI saya merasa bersyukur sekali banyak masukan baru informasi baru strategi baru pengajaran yang bisa saya lakukan nanti kita praktikkan ya Bapak-Ibu lakukan refleksi meninjau hasil pembelajaran siswa boleh bisa bertanya ke AI pengembangan profesional AI itu misalnya Bapak-Ibu itu bingung saya ini mungkin masih kurang dalam hal apa kemampuan apa kadang bertanya teman itu kok kadang masih bingung dimengerti ya boleh sekali-sekali tanya ke AI atau BAT-AI dan bisa menyelesaikan tugas administ strategi oke Bapak-Ibu jika mau praktek ini boleh praktek ini Bapak-Ibu masuk ke BART dengan akun belajar ID dengan akun belajar ID Pak Sumadi nanti kalau saya terlalu cepat boleh diingatkan ya penyampaiannya oke baik Pak Windy pertama Bapak-Ibu ya pertama Bapak-Ibu login di Google Chrome dengan akun belajar ID saran saya ke Google Chrome Bapak-Ibu ya karena BART itu kan basisnya Google Google Chrome itu mesin pencarinya adalah Google Chrome jadi nanti sudah satu paket ya akhirnya apa yang nanti didapat jadi nanti Bapak-Ibu berselancar itu tidak mengalami kendala-kendala yang berarti teknis-teknis yang berarti pertama login buka Google Chrome dengan akun belajar ID kunjungi bar.google.com ya contohnya seperti ini contohnya ketikan saja disini bar.google.com kita enter muncul tab saya yang lain Pak Sumadi muncul ya halo 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 Bapak-Ibu muncul ya oke muncul terima kasih oke siap ya oke disini ini kalau kita sudah pernah login makanya tinggal ketikkan bar.google.com maka langsung disini jadi gak perlu nginstall aplikasi tambahan enaknya pakai Google itu Bapak-Ibu ya kita sudah buka browser aja buka Google Chrome ya ketikkan ya bar.google.com di Google di Google Workspace yang lain bisa diintegrasikan dengan Google Dokumen dan Google Spreadsheet nanti kita praktekkan Bapak-Ibu ya oke kembali ke materi kunjungi bar.google.com klik kalau yang pertama kali itu klik try bar telah muncul jendela tekan keterangan bar dan kemudian Bapak-Ibu bisa membuat bisa membuka beranda bar ya seperti ini oke oke selanjutnya sudah dicoba Bapak-Ibu ya sambil di disini sudah selesai akhirnya bar kita sudah terbuka sepertinya sudah ya nanti setelah kita bisa membuka bar yang perlu kita lakukan adalah membuat prom Bapak-Ibu ya jadi bar dapat digunakan untuk mencari referensi dalam merancang pembelajaran menyusun asesmen meningkatkan pengembangan profesional dan dukungan profesi guru lainnya bagaimana caranya dengan membuat prom pada bar prom itu apa prom itu adalah perintah yang Anda tuliskan buat ya perintah kata perintah ya yang nanti kalimat perintah yang Bapak-Ibu tuliskan itu namanya prom dalam bahasa AI ya Bapak-Ibu ya selanjutnya disini Bapak-Ibu membuat prom itu disini disini Bapak-Ibu nanti kita buatnya disini ya oke kita lanjut ya apakah atau bagaimana cara membuat prom yang menajubkan dibat ya biasanya di awal-awal mungkin kita baru buka BART atau baru tahu itu BART chat GBT atau Bing AI kan kadang kita menuliskannya itu kan hanya singkat-singkat saja terus yang kita tuliskan itu kadang masih bersifat umum belum spesifik belum apa ya tujuannya masih kurang jelas ternyata kita itu agar mendapatkan jawaban dari AI atau BART itu yang sesuai keinginan kita itu ada komponen-komponen yang perlu kita lakukan pertama apa yaitu persona atau peran apa itu tetapkan peran yang harus dimainkan chatbot untuk menjalankan perannya contohnya saya seorang guru olahraga di sekolah dasar yang akan melakukan assessment jadi jelas perannya apa sebagai guru guru dimana di sekolah dasar guru apa guru olahraga kalau Bapak Ibu bilang saya seorang guru di sekolah dasar itu kan berarti belum ilum itu ya perannya masih belum begitu jelas ya harus dituliskan lebih jelas gak apa-apa saya seorang guru olahraga di sekolah dasar itu kita harus tetapkan peran kedua tugas atau langkah apa yang harus dilakukan oleh AI itu ya deskripsikan sedetail mungkin bantuan yang Anda perlukan contohnya apa tugas atau langkah ini tugas buatkan peran kalau disambungkan dari sini saya saya adalah seorang guru olahraga di sekolah dasar yang akan melakukan assessment titik ya misalnya titik kemudian buatkan instrumen kalau disini formatnya apa atau gaya buatkan dalam bentuk format tabel daftar poin atau apa jadi nyambung semuanya saya seorang guru olahraga di sekolah dasar tolong buatkan instrumen assessment awal pembelajaran dalam bentuk tabel atau dalam bentuk daftar poin apakah sudah selesai ternyata belum ya persona sudah tugasnya apa untuk AI formatnya seperti apa kemudian kita pilih selanjutnya apa konteks atau bat ya konteksnya apa jadi bapak ibu harus tulis batasannya batasan apa tentang materinya apa untuk siswa kelas berapa seperti itu contoh batasan batasan kalau kita ngomong untuk pembelajaran kalau mau melengkapi lebih sempurna boleh dikasih contohnya seperti apa yang anda mau seperti itu ada 5 pak apakah 5-5 ini harus terpenuhi tidak harus tapi kalau bisa dengan 5 komponen ini pasti hasil yang dihasilkan oleh bat atau AI itu akan lebih spesifik akan lebih mengerucut atau akan lebih sesuai yang anda inginkan lagi-lagi meskipun kita sudah lengkap seperti ini namanya AI meskipun dia robot cerdas dia punya batas-batasan punya kekurangan tahap bahasanya itu itu adalah cara membuat prom yang menajubkan dibat oke ini penting perlu kita pahami bahwa segala bentuk bantuan dari AI harus kita validasi kembali misalnya memastikan tujuan pembelajaran yang dibuat AI itu relevan dengan teori taksonomi harus relevan dengan karakteristik mata pelajaran yang akan kita ajarkan harus sesuai dengan topik yang kita pelajari harus sesuai dengan karakteristik murid kita di sekolah seperti apa dan harus sesuai dengan lingkungan pembelajaran meskipun AI itu cerdas yang dihasilkan itu sangat banyak beragam menginspirasi tapi semuanya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sampai lingkungan pembelajaran oke tadi itu tentang kita bagaimana tips yang menggunakan AI dengan BAT sekarang masuk ke materi inti AI atau BAT digunakan dalam pembelajaran berdiferenasi oke untuk mengingatkan apa itu pembelajaran diferensasi bahwasannya pembelajaran diferensasi itu adalah sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing murid ya pendekatannya menggunakan konten proses atau produk yang bisa dihasilkan oleh murid ya itu adalah pembelajaran diferensasi yang perlu kita kembangkan dalam penerapan kurikulum merdeka saya yakin ya saya yakin ya kita itu masih banyak yang bingung apa itu pembelajaran berdiferenasi bagaimana penerapannya ya belajar di PMM gak tuntas-tuntas ya kan ini ada alat bantu ya alat bantu lagi salah satu alat bantu lagi yaitu dengan BAT-EI ini insya Allah nanti akan benar benar ya ya Bapak-Ibu bisa kita nanti apa itu tinjau lagi validasi lagi oke lanjut Bapak-Ibu ya oke mengingatkan ya atau memberikan penguatan kepada Bapak-Ibu semua bahwa dalam melaksanakan pembelajaran diferensias kita lakukan pertama kita harus melakukan assessment awal pembelajaran ya assessment awal pembelajaran ini biasanya boleh disebut dengan assessment formatif telah dapatkan hasil assessment awal pembelajaran ya ada yang bilang kalau dulu observasi awal pembelajaran boleh atau assessment diagnostik boleh ini disini Bapak-Ibu ya kalau sudah dapat hasilnya lalu kita lakukan pemetaan murid ya pemetaan murid kita buat perkelompok misalnya murid yang belum mahir maksudnya mulid yang perlu bimbingan yang cukup mahir sudah mahir kita petakan seperti itu kalau sudah tahu petakan sudah dibuat kelompok kemudian kita melakukan proses pembelajaran kita melakukan proses pembelajaran bisa menggunakan dua pendekatan ini ya bisa pendekatan konten atau materi atau pendekatan proses ya apakah dua-duanya boleh dua-duanya pak boleh salah satu boleh ya tergantung kesiapan Bapak-Ibu guru juga untuk mengelola pembelajaran ya kemudian proses pembelajaran sudah terlaksana maka akan muncul diferensiasi produk ya misalnya ada yang mau presentasi produk ada yang bisa presentasi ada yang mau praktek langsung pembelajaran ya banyak sekali dan produk itu tidak semata-mata harus berada bentuk barang juga ya oke oke kita masuk bagaimana membuat prom ya Bapak-Ibu ya tentang masing-masing tahapan alur diferensiasi tadi ini Bapak-Ibu ya dalam assessment awal pembelajaran ya proses diferensiasi diawali dengan menganalisis kemampuan awal murid baik melalui tes maupun non-tes ya ini pasti bingung pak seperti apa itu tesnya kalau non-tes itu seperti apa ya itu nanti kita praktek pasti penasaran Bapak-Ibu ya jadi nanti Bapak-Ibu akan dibantu barang untuk ya diberikan rekomendasi instrumen tes maupun non-tes awal pembelajaran ya mata pelajaran dan kelas yang Bapak-Ibu lakukan ya sesuai dengan kebutuhan guru contoh perintahnya apa atau contoh promnya itu seperti apa nanti dibat contohnya disini buatkan instrumen asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid ini saya langsung masukkan materinya ya untuk materi guling depan siswa kelas 5 pada mata pelajaran PJUK nah itu contoh kalimat perintahnya ya hasilnya seperti ini Bapak-Ibu ya hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini kemudian kalau sudah kita lakukan asesmen awal pembelajaran kita memetakan murid ya tujuan memetakan murid untuk mengetahui kesiapan belajar minat murid dan gaya belajar murid ya jadi kesiapan murid ini bisa dilihat dari asesmen awal tadi ya nilainya muncul asesmennya akhirnya nanti prom bisa memberikan rekomendasi pengelompokan murid contohnya ini ya buatkan rencana different process oh maaf ini saya salah salah itu salah apa saya buka ini aja contohnya disini oh iya betul-betul nah contohnya disini buat rencana diferensiasi proses dan kelompokkan oh iya ini kelompokkan murid berdasarkan hasil tes awal pembelajaran berikut nah ini contohnya bu bapak ibu nanti di bird itu kita bisa mengupload gambar ya bisa mengupload gambar nah ini kalau bapak ibu perhatikan kalau bapak ibu perhatikan bagian nama itu tidak ditulis nama bapak ibu karena apa tadi di awal sudah saya sampaikan ya jangan sampai memberikan informasi sensitif kepada AI atau data-data sensitif ya kalau kami merasa nama itu adalah suatu data yang sensitif ya jadi jangan jangan kita nama muridnya nama muridnya ditulis alamat rumahnya ditulis itu bahaya sekali kalau di AI bapak ibu ya jadi jangan sampai bapak ibu lakukan ya bahaya ya oke nah ini contohnya bapak ibu ya akhirnya akan diberikan contoh ada kelompok 1 kelompok 1 adalah siswa yang memperoleh nilai 70 ke atas kelompok 2 siswa memperoleh nilai 69 ke bawah pak kakak saya kan gak segini makanya nanti ya kalau gitu berarti nanti dalam promnya dikasih penjelasan ya dengan nilai minimal yang ditentukan segini boleh ya itu tergantung kepentingan bapak ibu assessment awal sudah pemetaan murid sudah kita masuk dalam proses pembelajaran kita sekarang memahami tentang diferensiasi konten ya diferensiasi konten adalah membedakan materi yang akan kita ajarkan pada murid satu dengan murid yang lain jadi materinya berbeda-beda ya contohnya bagaimana ya misalnya ini maksudnya gini bat dapat membantu guru dalam merekomendasikan rancangan nanti akan materinya beda ya bat dapat membantu merekomendasikan materi esensial yang dapat dihasilkan murid yang perlu bimbingan murid yang perlu bimbingan ini nanti materinya pasti akan lebih turun yaitunya pembelajarannya ya bat dapat membantu guru merekomendasikan rancangan pengayaan atau materi tambahan untuk murid yang mahir lalu bapak ibu punya murid yang dan itu nanti akan dibantu bat dengan cepat kalau belum ada AI ini pasti bapak ibu bingung tapi nanti bapak ibu ini ini saya kenapa bisa ngomong seperti ini karena saya sudah mempraktekkan prom-prom ini akhirnya kita akan dikasih beberapa oh ternyata materinya pertanyaannya seperti ini kalau yang sudah mahir ini sudah nanti disajikan olipat ya kemudian bapak ibu ya saya cek dulu apakah masih aman masih aman bapak semadi suara saya aman aman masih aman masih aman oke takutnya senyap senyap memang biar mendengarkan dengan seksama Pak Windin oke ya siap waktu masih satu jam oke oke ya bapak ibu ya contohnya disini prom-nya kalimat perintahnya sunsunlah materi pembelajaran guling depan nah kelas 5 sekolah dasar yang berdiferensiasi berdasarkan kelompok murid yang perlu bimbingan cukup mahir dan sangat mahir jadi kita minta bantuan AI BART untuk menyusun pembelajaran yang sesuai kelompok ini nanti akan cepat kita dapatkan hasilnya ya kita coba bapak ibu saya buat penasaran dulu enggak saya praktikan langsung dulu ya biar penasaran dulu ya oke kemudian diferensiasi proses nah tadi konten terkait materi sekarang prosesnya ya diferensiasi proses adalah membedakan cara mengajarkan materi pada murid satu dan murid yang lain jadi nanti BART dapat membantu merekomendasikan metode pembelajaran berdiferensiasi yang bisa guru laksanakan ya jadi misalnya siswa yang belum perlu bimbingan metode apa yang kira-kira nanti yang cocok siswa yang sudah mahir metodenya apa ya itu nanti kita sudah diberikan apa ya masuk informasi yang sangat luar biasa kepada BART ya nanti kita praktekan pasti Bapak-Ibu akan penasaran ya BART dapat membantu guru merekomendasikan proses pembelajaran dan bentuk pendampingan berdiferensiasi sesuai kesiapan belajar murid bisa BART dapat membantu guru merekomendasikan proses pembelajaran dengan kombinasi kerja mandiri praktek dan review ya boleh ya contohnya apa yang saya contohkan disini rekomendasikan ini kita bertanya kepada BART ya rekomendasikan diferensiasi cara mengajar yang bisa guru terapkan untuk murid yang perlu bimbingan cukup mahir dan sangat mahir pada materi guling depan pada mata pelajaran PJUK siswa kelas 5 makanya kalimat perintah yang bisa kita gunakan ya oke kita lanjut proses sudah sekarang produk diferensiasi produk adalah membedakan luaran atau hasil yang akan dihasilkan oleh murid satu dengan yang lain ya BART dapat membantu guru dalam memperkomendasikan pembuatan instrumen tes sumatif ya soal hujan atau tugas akhir mengenai materi yang diajarkan ya BART dapat membantu project best learning baik yang sederhana maupun kompleks BART dapat membantu rekomen kepada guru dalam menyusun rubrik penilaian jadi kalau Bapak Ibu nanti bingung saya mau menilai ini rubrik penilainya seperti apa yang cocok yang pas ya nanti kita bisa tanya tanya kepada BART ya contohnya promnya seperti ini Bapak Ibu rekomendasikan proyek akhir yang berdiferensiasi untuk murid yang perlu bimbingan cukup mahir dan sangat mahir untuk materi mata pelajaran apa ya siswa joka siswa kelas berapa ya oke itu produknya nah setelah saya selesai ya sampai produk Bapak Ibu jangan lupa dalam sebuah kita perlu melakukan refleksi di akhir kelas ya refleksinya apa ya kira-kira murid kita paham tidak ya apa yang kita lakukan tadi bersama-sama belajar bersama-sama ya mana ya kesulitan-kesulitan yang masih dialami oleh murid itu perlu kita lakukan refleksi di akhir kelas apa rekomendasikan proyek akhir yang berdiferensiasi eh proyek ya sorry masih Bapak Ibu instrumen nah ini saya ganti Bapak Ibu nanti oke kita buka lagi jenis instrumen yang cocok untuk meminta pandai dari murid kelas berapa ya sekolah dasar boleh ya kalau kelas 5 misalnya kelas 5 kan udah jenjang ya terkait performa mengajar guru Bapak Ibu ketikan ini saja nanti udah banyak jawabannya ya oke baik sekarang kita praktek Bapak Ibu kita demonstrasikan ya disini nanti di slide yang saya bagikan disini sudah saya link Bapak Ibu untuk menggunakan prom ya yang boleh Bapak Ibu coba nanti yang saya sampaikan itu sesuai ekspektasi Bapak Ibu apa apakah yang sebelumnya kita itu cari di Google itu kok ini aja bahasa ini panjang ya formal waktu dengan adanya kita praktekan kita praktekan satu-satu apakah tadi yang saya sampaikan itu betul bisa sesuai apa yang kita inginkan oke ya kita akan mempraktekan tentang contoh membuat membelajaran murid ya boleh praktek sama-sama Bapak Ibu linknya boleh saya share di bentar di bentar saya share dulu eh sinyal saya tidak kuat saya itu sebentar ya oke saya share ke biar Bapak Ibu juga gunakannya praktek dicoba langsung lihat oke di chat chat Google Meet ya silahkan kita coba bareng-bareng sama kita coba nanti link materinya kami share juga Bapak Ibu kita sekarang buka sheetnya itu Bapak Ibu ya kita sheet itu dibuka sudah ya sheetnya kalau mau coba nengok saya memperoleh ya kapal pembelajaran ya buatkan pembelajar murid ya kita copy aja kita copy nah ini Bapak Ibu ya sebelum saya pengen memberikan penjelasan tentang dashboard BAT AI ini kalau kita lihat disini Bapak Ibu ada menu utama ya menu utama ini memunculkan yang liar BAT itu lebih luas ya kalau kita klik ini ya kalau kita klik maka akan muncul daftar percakapan ya daftar percakapan disini banyak kalau yang pernah kita buat disini kemudian di sebelah kanan ada aktivitas BAT ya ini Bapak Ibu perlu dihati-hati disini karena apa nanti aktivitas BAT ini apa yang bisa kita lakukan yaitu menghapus ya menghapus aktivitas yang disini di percakapan ini secara langsung sama-sama ya secara otomatis sama-sama ya disini ini sebenarnya satu-satu bisa dihapus satu-persatu boleh tapi kan kita mungkin capek ya hapus secara sama-sama itu berbarengan kita klik sini kita hapus ya tapi hati-hati maksudnya hati-hati jangan hasil yang bagus ikut terhapus juga ya terus disini ya bapak ibu pengen tahu update apa saja tentang BAT saat ini kita klik akan muncul update terakhir BAT itu terjadi pada tanggal 18 Desember 2023 ya jadi BAT ini masih dalam ya jadi apa yang dihasilkan ini jangan langsung mentah-mentah kita pakai bentar sorry mana tadi kalau ini bisa pakai link publik juga oke terus dimana Pak kita menuliskan promnya disini masukkan perintah disini ya disini Bapak ibu sebelum kita langsungkan baca lagi di bawah BAT mungkin menampilkan info yang tidak akurat termasuk tentang orang-orang jadi periksa kembali responnya jadi jangan Bapak ibu langsung percaya harus divalidasi lagi oke karena tadi saya sudah punya prom yang sudah saya buat ya langsung saya copy saya tempelkan disini saya isi materinya link depan pada siswa kelas 5 pada mata pelajaran PJUK atau tadi kan ada peran ya peran sebagai persona atau peran tadi saya seorang guru olahraga di sekolah dasar jadi BAT itu akan tahu yang bertanya ini adalah seorang guru olahraga disuruh apa nanti BAT itu saya itu disuruh apa bahasanya gitu ya BAT itu membuatkan instrumen ternyata kan gitu untuk modelasi kesiapan belajar murid oke contohkan seperti ini kita langsung klik kirim maka dalam hitungan detik kita akan mendapatkan hasil jawaban yang begitu menajubkan ya oke oke hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya kita lihat instrumen asesmen awal pembelajaran materi buling depan kelas 5 jelas materi PJUK asesmen awalnya kira-kira ini dikasih apa ya kasih sudah dikasih kira-kira ini 15 menit sudah bisa dilakukan waktunya tujuannya apa mengidentifikasi kesiapan belajar murid untuk materi guling depan ya instrumennya seperti apa contoh disini instrumen dalam bentuk pertanyaan dikasih tiga pilihan maksudnya tiga pertanyaan kalau kurang bagaimana tambah lagi ketikan disini nanti misalnya disini apakah kamu sudah pernah melakukan buling depan kita harus tahu murid kita itu misalnya kelas kelima itu sebelumnya di pembelajaran sebelumnya sudah pernah buling depan atau belum sudah kalau sudah banyak sudah banyak berarti sudah kalau belum berarti masih awam apakah kamu tahu cara melakukan buling depan ini sudah Bapak Ibu sudah tidak perlu banyak mikir ini bisa Bapak Ibu langsung pakai ini terkait pertanyaannya bertanya berarti kan langsung boleh dari ini kemudian tes gerakan Bapak Ibu tes karena ini olahraga yang saya contohkan olahraga iya iya kira-kira nanti prakteknya seperti apa sudah dikasih gambaran oleh BAT nanti siswa diminta untuk melakukan buling depan guru menilainya seperti apa yang dinilai posisi awal siswa berdiri tegak lagi rapat dan tangan diluruskan depan saat gerakan buling siswa itu bagaimana siswa membungkuk ke depan menetakkan gula tangan di atas matras dengan posisi tangan sejarah dan bau jadi kita sudah untuk instrumen penilaiannya ini sudah dikasih posisi akhirnya apa siswa duduk dengan utut ini apakah sesuai atau tidak ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ini bisa menjadi masukan yang sebelumnya kita bingung kita mentok mikir apa yang harus kita lakukan dari mana caranya ini paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran Bapak Ibu dalam mengajar terus kita dianalisis analisis dianalisis juga jika siswa menjawab iya untuk semua pertanyaan maka siswa sudah siap untuk mempelajari materi pulih depan jika siswa menjawab tidak untuk salah satu dari semua pertanyaan maka siswa perlu diberikan pembelajaran yang lebih lanjut ini dikasih kita langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu diberikan rekomendasi jika siswa belum pernah melakukan gulung depan maka guru perlu menjelaskan dulu memberikan pembelajaran dasar tentang gulung depan dulu jika sudah pernah tetapi tidak bisa melakukan dengan benar maka guru perlu memberikan pembelajaran perbaikan ini dari sini Bapak Ibu kita tahu tidak bisa disamaratakan cara mengajar kita prosedurnya ini dikasih kira-kira kok kita bingung perbedaan seperti apa ini ya catatan ternyata dari jawaban pertama BART itu kok seperti ini saya kurang kurang pas kurang puas disini lihat draft lainnya kita klik Bapak Ibu nah kerennya BART itu kita dikasih beberapa pilihan jawaban coba ya ini kan jawaban satu seperti itu tunggu proses Bapak Ibu sinyal ya nah oh lihat Bapak Ibu ya beda Bapak Ibu dari yang tadi bedanya dimana coba lihat Bapak Ibu ya kita sudah diberi lembar observasi bagaimana untuk indikator kemampuan berdiri tegak dengan kaki rapat aspek yang diamati posisi badannya bagaimana kaki rapat nah ini Bapak Ibu ya kemampuan mendarat dengan beduduk ini Pak saya pengen pakai ini nah makanya kenapa kalau kita sekarang belajar BART AI dari Google saya senangnya pakai aplikasi Google dia baik hati Bapak Ibu kita dikasih aplikasi tambahan yang bisa digunakan kita klik disini export ke sheet pasti Bapak Ibu kalau sudah pernah ikut pelatihan belajar ID tahu kan sheet itu apa kita klik disini buka speed sheet disini Bapak Ibu kita tidak perlu capai ya mengopi satu-satu ya ini sudah disiapkan tinggal kasih garis nanti Pak saya belum terbiasa dengan sheet makanya Bapak Ibu ayo sekarang gunakan Google spreadsheet di akun belajar ID karena apa Google itu kelebihannya itu semua terintegrasi dengan mudah apalagi dengan akun belajar ID ini Bapak Ibu bisa kasih tinggal nanti Pak saya terbiasa Excel saja yaudahlah tidak apa-apa kalau masih tidak mau pakai Google sheet Google sheet itu baik hati bisa download pakai Microsoft Excel itu Bapak Ibu tadi disitu disini Excel wapan caranya juga sudah sudah ada daftar pertanyaannya Bapak Ibu mau wawancara bingung mau apa yang ditanyakan sudah dikasih bar ya prosedur perlaksanaannya loh sudah dikasih juga disini itu tadi draft yang kedua ya coba ini ya coba draft ketiga coba draft ketiga ya Bapak Ibu ya disini ada draft ketiga juga disini langsung ada test praktek dikasih integrasi nilai tinggal sesuaikan oke ya disini alatnya apa ya ini ini cara strategi kita mengembangkan prom cara yang kalau kita kebawah ini ada tombol tombol yang bisa kita gunakan tombol pertama apa saya pengen ini berarti kita like respon baik ini kalau kita pilih ini berarti kita merasa jawaban dari bad kurang baik kalau kita klik ini apa ubah respon dikasih pilihan pilih saja Bapak Ibu klik gak usah takut salah saya pengen lebih profesional diklik hasilnya akan diganti lagi oleh bad akan diganti lagi oleh akan berbeda ya nah sini Bapak Ibu ada tindak lanjutnya penjelasan perubahannya yang mana tadi dikasih ya lebih pendek aja lah saya pengen lebih pendek biar gak banyak-banyak baca misalnya coba kita nah oke ini Bapak Ibu ya oke sini ini Bapak Ibu ya oke kita sudah dikasih bagaimana membuat asesmen awal pembelajaran nah ini pertanyaan oke yang kedua kita memetakan murid nah dikasih contohnya disini buat membuatkan rencana diferensiasi kita copy aja ya kita copy kita kasih ke sini Pak ini kan tadi asesmen nah kalau gabung disini itu berarti nanti akan saling terkait Bapak Ibu ya copy disini kalau Bapak Ibu mau membedakan ini untuk pemintaan murid sendiri berarti Bapak Ibu klik ini percakapan baru klik maka ini akan kosong yang asesmen tadi yang barusan ini nah disini ya oke kita mau pemintaan contohnya disini buatkan rencana berarti proses dan kelompok murid berikan hasilitas awal pembelajaran saya pengen nyajikan gambar yang tadi ya screenshot tadi hasil nilai siswa yang kita screenshot ya oke kita upload kita kirim suara saya masih jelas Pak Isomandi karena lagi turun hujan ya ya jelas oke disini Bapak Ibu ya dalam rencana disini Bapak Ibu sudah bisa membaca gambar ini kita berikan pilihan dua kelompok murid yang nilainya di atas 70 dan di bawah 70 masih membutuhkan penguatan materi kelompok 1 proses pembelajarannya seperti apa guru dapat memberikan tugas yang lebih komplek dan menantang seperti proyek penelitian dan presentasi penilaian seperti apa boleh sesuaikan dengan tingkatan siswa ya tadi saya jawab seperti itu karena Pak ini masih belum ini untuk siswa kelas berapa jadi konteksnya nanti masih kadang masih coba saya ingin yang lebih profesional apakah hasilnya berubah kita ganti ya oke oke lebih profesional seperti ini pakai sama ada kita cek kita cek oh ini lebih lebih banyak tambahnya ya siswa yang kelompok 2 lihat karena dia perlu penguatan materi ya ini mengamati gambar membuat poster menyusun tapil menjawab soal pilihan ganda ini ini yang 70 tingkatannya nilainya yang lebih tinggi proses belajarnya beda lagi Bapak Ibu disini disarankan buat proyek buat presentasi mengesplorasi materi lagi menulis esai jadi beda kelompok beda itu prosesnya Bapak Ibu ya nah seperti itu contoh yang kedua nah sekarang kita masuk ke diferensiasi konten nah ini konten ya Bapak Ibu ya saya ambil contoh yang ini nah saya ingin percakapan baru lagi materi pembelajaran buling depan kelas lima pelubingan oke kita klik ya kita klik kirim oke 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 lihat ya Bapak Ibu ya diferensiasi apa tadi kontennya ya lihat disini Bapak Ibu ya tujuan pembelajaran ya kalau nanti memang belum sesuai nanti Bapak Ibu sesuaikan nanti disini tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin saya inginkan ini ini tuliskan aja ini nanti menyesuaikan juga ya kan disini belum ada tujuan pembelajarannya kan nah ini boleh nanti diganti kalau gak sesuai ya materi pembelajarannya apa pengertian buling depan tahapan-tahapan buling depan apa kesalahan-kesalahan yang sering di sana buling depan ini materi yang nanti akan dipelajari siswa langkah pembelajarannya apa guru berikan ice-breaking bertanya nah ini dalam kegiatan inti guru melakukan pembelajaran berdinfrasiasi konten liliat Bapak Ibu kelompok siswa yang perlu bimbingan guru memberikan jelasan singkat tentang pengertian dan tahapan buling depan guru mendemonstrasikan guru memberikan kesalahan siswa untuk mencoba guru memberikan bimbingan bagi yang mengalami kesulitan yang cukup mahir guru memberikan jelasan singkat tentang yang sama tahapan kesempatan guru memberikan koreksi pada siswa gerakan yang tidak benar cukup mahir sama perlu bimbingan ini hampir sama gerakannya masih belum bagus bagaimana dengan kelompok siswa mahir jelasan singkat tentang pengertian tahun ke depan mendemonstrasikan berkesempatan guru membaikan evaluasi ada perbedaan perbedaan yang dilakukan disini kok saya merasa ini ada tugas rumah alternatif kegiatan disini dijelaskan juga pembelajaran berdiferensiasi cara melakukan disini bapak ibu guru meneraskan hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami gerak lihat disini ada pembelajaran diferensiasinya disini dikasih guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba melakukan gerakan berdua depan dengan berbagai variasi kepada kelompok siswa yang sangat mahir sangat mahir itu variasi gerakannya yang cukup mahir guru mendapatkan gerakan secara cepat yang belum mahir guru melakukan perlahan-lahan itu kan sudah termasuk diferensiasi proses ya kita dikasih gambaran ini kayaknya saya masih belum puas klik disini klik disini ya kan klik disini lalu kita klik lebih profesional apakah hasilnya oke kita lihat kita lihat hasilnya perbedaannya apa nanti kita dikasih tahu di bawah ya perubahannya apa ini ya gaya bahasa setelah-setelah teknisnya diubah nah ini ini perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara cepat ya pilih draft yang lain boleh ya nanti tujuannya beda ya tujuannya lihat setelah itu pembelajaran semua mengelanggungan dengan benar nah kalau draft dua setelah itu pembelajaran semua mengelanggungan dengan benar dan aman sesuai dengan kemampuannya di sini materinya yang berbeda ya beda-beda Bapak Ibu silahkan dipilih dan ini sudah sangat cepat gitu loh ya sangat cepat sekali oke tadi pembelajaran dualisasi konten oke susunlah materi ya oke siap terus sekarang ini saya contohkan lagi sekarang diferensiasi proses ya saya ambil di sini aja yang rekomendasikan contohnya di sini buat percakapan baru di sini materi kulit depan kelas 5 oke oh iya sorry maaf bapak ibu bentar ya oke sini nah oke bapak ibu tadi terlewat bapak ibu ya karena pembelajaran diferensiasi itu adalah satu rangkaian ya satu rangkaian yang mana dari kita melakukan assessment awal terus melakukan pemetaan apa itu murid ya melakukan diferensiasi konten sampai proses itu ya sarang kaya itu dilakukan dalam pertanyaannya ini saling terkait dengan materi-materi pertanyaan yang sebelumnya ya seperti itu ya cara mengajar ya cara mengajar perlu bimbingan seperti ini dikasih pilihannya banyak sekali bapak ibu ya seperti itu contohnya pembedaannya tadi apa ini proses ya proses nah di sini bapak ibu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya ada siswa yang perlu bimbingan ada yang sudah cukup mahir ada yang sangat mahir perlakuannya beda-beda ya kalau bapak ibu sudah melakukan kelakuan yang berbeda-beda sesuai kemampuan kemampuan kesiapan belajar murid berarti bapak ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi nah ini perbedaannya cukup mahir sama mahir burung memberikan ulasan tentang pengertian tahun bulan depan mendemonstrasikan bulan depan variasi sambil melakukan evaluasi disini juga beda-beda bapak ibu lihat yang belum cukup mahir siswa diberikan kesempatan untuk berulang-ulang kalau yang mahir tidak ada disini bapak ibu kata untuk berulang-ulang seperti itu contoh selanjutnya ini tadi nanti tidak saya contohkan semua nanti bapak ibu kembangkan bapak ibu kembangkan karena diferensiasi ini satu rangkaian saran saya tadi misalnya gitu buat dalam satu percakapan yang utuh biar saling terkait dari asesmen awal pembelajaran sampai produk nanti nah oke diferensiasi produk nah ini oke buat lagi rekomendasi proyek akhir nah ini ini yang perlu kayaknya seru ini materi buling depan depan siswa kelas 5 oke kita coba rekomendasi proyek akhirnya apa kalau melakukan buling depan siswa yang perlu bimbingan itu apa cukup mahir bapak salam mahir bapak nah lihat bapak ibu ya nah dalam pembelajaran berdiferensiasi produk ya di akhir ya akhir pembelajaran produk siswa menghasilkan produk ya kelompok siswa yang perlu bimbingan itu bisa bapak ibu suruh contohnya membuat poster buat video membuat model yang dikasih ini kira-kira ini ya mampu apa tidak siswa kita kan gitu ini disesuaikan tapi kita-kita dikasih gambaran ya kelompok siswa cukup mahir membuat koreografi gerakan buling depan yang dipadukan gerakan lain udah lain-lain bapak ibu produk yang sangat mahir produknya apa nanti prakteknya dia melakukan penelitian tentang sejarah buling depan dan tentang variasi buling depan menciptakan gerakan buling depan yang baru membuat karya seni ini adalah sebuah masukan-masukan yang luar biasa ya kita dari BART AI ini bapak ibu ya seperti itu terus pak nah ini nanti pertanyaan di akhir nanti saya buka percakapan itu nanti di akhir ya pertimbangkan kemampuan menelitian kita dikasih tips ya bapak ibu disini sebentar loading disini ya bapak ibu ya poin pertanyaannya apa nah dikasih ini bapak ibu ya kita melakukan refleksi diri sendiri ya akan ada kan bapak ibu ya refleksi untuk kita diri sendiri apakah 70% tercapai tidak bagian mana tujuan belum tercapai materinya apa materi yang sesuai kebutuhan siswa apakah materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa ini kan kita bisa melakukan refleksi tentang pembelajaran berdiferen modul ajar modul ajar berdiferenciasi berdiferenciasi materi guling depan siswa kelas lima buat dalam tiga pertemuan kita coba tes ya kita coba tes bapak ibu ya saya perlu lakukan untuk cukup mahir apa penutupnya ya kan ini dari pertama hari kedua pertemuan kedua ya dikasihkan apalagi pasti pengembangan pengembangannya kan bapak ibu ya terus kalau bisa buat modul salah satu kehebatan BART AI ya ya terintegrasi dengan akun belajar ID lainnya yaitu proses ya kita tunggu proses kita buka dokumen nah disini bapak ibu lihat modul ajar sudah terbuat tinggal bapak ibu menyesuaikan diperbaiki mana yang kurang mana yang tambah jadi langsung terintegrasi dengan google dokumen akun belajar ID kita bisa di download di word bisa tapi kalau saran saya ya dibuat google dokumen ya nanti di akhir ada tanya jawab masih ada setan jam cukup lah ya nanti sambil penjelasan yang lain oke baik bapak ibu ya sebagai penutup ya saya ingin memberikan semangat ya bapak ibu semuanya ya memberikan dorongan ya saya apresiasi bapak ibu yang hadir disini ya pasti ada yang sudah senior ya yang masih mungkin merasa kesusahan mengoperasikan teknologi mengoperasikan laptop atau apa ya sudah yang harusnya harus lebih semangat ya disini bapak ibu kita sebagai guru ya bahwa perlu kita pahami bersama teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik ya teknologi itu alat bapak ibu ya guru tidak akan tergantikan teknologi ya tapi kalau bapak ibu tidak mau beradaptasi dengan teknologi ya mungkin akan semakin jauh nanti akan mungkin akan mengalami kendala-kendala ya karena semua sekarang sudah menggunakan teknologi yang sudah maju yang bisa kita gunakan sama-sama lebih bermanfaat dan yang lainnya itu ya bapak ibu penggantan dari saya terima kasih atas perhatian dan waktu yang berharga bapak ibu untuk bisa hadir hari ini mudah-mudahan apa yang bapak ibu lakukan di kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu kurang lebihnya mungkin oke saya kembalikan ke pak sumadi oke terima kasih pak windi itu kapten pelajar ID bapak ibu kabupaten karimun provisi kebulan riau yang telah menyampaikan bapak ibu yang sangat luar biasa materinya sampai bapak ibu lupa menangkan absen lagi oke bapak ibu jadi untuk link absen baik di room jimit bapak ibu sudah saya share jadi mudah-mudahan tidak bertanya lagi kemudian di link youtube juga sudah saya sematkan juga bapak ibu jadi link sudah ada di link jimit ya bapak ibu untuk daftar hadir jadi silahkan dicek di bagian pesan sampai bapak ibu mendengarkan materi yang luar biasa sampai lupa membuka pesan pak windi di kolom chat oke bapak ibu tadi sudah disampaikan begitu lengkap tidak sekedar bar bapak ibu tetapi bar ini mempunyai manfaat yang luar biasa bapak ibu terutama kita sebagai pendidik jadi buat ini sangat relevan bapak ibu dan sangat cocok bapak ibu sebagai referensi mencari seperti yang sudah dipraktekan pak windi dalam pembelajaran berdiferenciasi dari asesmen awal kemudian sampai ke modul bapak ibu sampai diferensiasi produk proses konten bapak ibu sudah disampaikan semua bapak ibu harapannya dengan kegiatan ini bapak ibu bisa memanfaatkan apalagi tadi sudah disampaikan pak windi bahwa part ini terintegrasi dengan akun belajar kita jadi bapak ibu harapannya jangan bertanya lagi untuk apa akun belajar itu bapak ibu dibuang jauh-jauh artinya sekarang akun belajar bapak ibu atau akun belajar ID sudah sebagai kebutuhan kita bapak ibu sebagai guru untuk mengakses PMM kemudian kinerja yang sekarang sedang booming bapak ibu artinya bapak ibu harus mengerjakan aktivitas sekarang tidak jauh dari akun belajar sekarang diperkenalkan terkait dengan BART bapak ibu jadi bapak ibu bisa dimanfaatkan kemudian sudah dikasih prom dan luar biasa prom sudah disediakan tinggal bapak ibu popas saja diganti dengan kebutuhan bapak ibu jadi bapak ibu bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan jadi kuncinya tadi sudah disampaikan Pak Wili juga di prom bapak ibu nah bapak ibu untuk sesi berikutnya itu sesi tanya jawab bapak ibu sesi tanya jawab silakan bapak ibu yang ingin bertanya ya bapak ibu mungkin di kolom chat sambil saya juga memantau di streaming ya jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu bisa diakomodir di dalam kegiatan silakan bapak ibu jika ada pertanyaan oh sudah banyak yang angkat tangan berbanyakan oke ya ini sudah enggak sabar nih Pak Windy ini banyak yang bertanya tapi mohon maaf ya Bapak Ibu jadi akan saya random yang duluan jadi kalau di room jimit ini Bapak Ibu kelihatan siapa yang duluan angkat tangan ya biar adil Bapak Ibu ya adil dan makmur tentunya ibu endang ya apakah masih monitor boleh di kolom chat dulu ibu endang biar saya buka ya jadi mohon maaf ya Bapak Ibu yang di room jimit ini di mute semua harapannya agar tertib Bapak Ibu ya kadang kan ada yang bocor nih nah tetapi kalau Bapak Ibu yang akan bertanya ya akan saya buka saja micnya satu persatu agar nanti sama-sama kita mendengarkannya tidak ribut seperti itu Bapak Ibu ya oke tadi ibu sekali lagi ya ibu endang boleh di di kolom chat dulu ya hadir gitu biar saya buka ketika aja di kolom chat hadir kalau tidak ada mungkin Ibu Siti Subaida apakah masih monitor di Ibu Siti Subaida atau dikasih jempol boleh juga ya kalau kesulitan dalam mengetik biar nanti saya buka ya jadi jadi tujuannya bukan Bapak Ibu untuk membatasi ya tetapi ini demi ketertiban kita di ruang room cimit ini agar sama-sama kita jelas ya mendengarkan oh Ibu Siti Subaida sudah nanti Pak Avri Zal ya oke saya buka dulu Ibu Siti oke silakan Ibu Siti di unmute perkenalkan dari mana ya agar sama-sama saling mengenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama saya Siti Subaida SPDI asal sekolah SD Negeri 012 Bangko Sempurna Rokan Milir Riau silakan pertanyaannya Ibu di mute nih Ibu boleh di unmute lagi silakan di unmute Ibu hanya terkendala ya menanggapi ini dulu ya di chat di chat dulu di chat dulu ya jadi dari Pak Afrizal pertanyaannya apakah aplikasi ini Ribart AI ya bisa kita gunakan untuk membuat dokumen tugas tambahan lainnya selain sebagai guru misalnya tugas tambahan sebagai kepala laboratorium dan membantu capsack mungkin itu dulu Pak Bindi silakan boleh oke terima kasih pertanyaan dari Pak Afrizal ya Pak Afrizal oke untuk membuat dokumen tugas tambahan ya insya Allah bisa Pak ya jadi silakan dicoba ya ketikkan apa yang Bapak Ibu inginkan Pak Afrizal inginkan membuat dokumen seperti apa ya harus ditulis dengan jelas dulu tadi kan di komponen tugas peran BERT itu mau Bapak Ibu suruh ngapain nah jadi silakan coba Pak ya ini memang tidak terbatas untuk guru apapun ya yang berbasis teks ya kan ini aplikasi pembuat teks ya Bapak Ibu ya silakan coba aja mudah-mudahan bisa ya tapi saya rasa bisa Pak ya bisa tergantung yang penting informasi yang Bapak sampaikan jelas begitu ya Pak Afrizal begitu keb oke jadi kemudian Ibu Endang ya Ibu Endang Endang Wati ya silakan Ibu kalau kalau ada yang ingin ditanyakan oke atau begini Ibu 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 Endang tidak tidak monitor Ibu Surianti silakan Ibu kalau ada pertanyaan Ibu Surianti tidak ada juga Ibu Dewi Wahyuni Pak Nazarudin Pak Nazarudin oke pertanyaan apa apa bedanya chat Gbiti dengan BAT itu tadi sekilas tadi saya juga ada yang chat seperti itu jadi Bapak Ibu secara perbedaan ya Bapak Ibu saya coba praktek kalau dengan pertanyaan yang sama pertanyaan sama di BAT dengan pertanyaan yang sama saya buat saya kopas ke chat Gbiti itu hasilnya sangat beda Bapak Ibu ya di BAT itu sangat jelas ya sangat banyak pilihan-pilihan jawaban yang bisa kita dapatkan kalau di chat Gbiti itu sedikit jawabannya padahal pertanyaannya sama ya seperti itu kalau secara tekniknya yang coba dengan pertanyaan sama jawabannya lebih masuk yang mana tapi sementara ini yang sudah saya coba lebih mendekati yang di BAT ya karena lebih lengkap jawabannya variasinya juga lebih banyak jawaban draftnya pilihan-pilihannya bisa diganti model personal lebih panjang lebih casual lebih apa tadi juga banyak pilihan terus kenapa BAT ya kenapa BAT karena salah satu tadi kelebihannya terintegrasi dengan aplikasi Google dokumen dan spreadsheet yang nantinya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot misalnya buat modul ajar ya kan langsung bisa disinkronkan dengan Google dokumen spreadsheet eh kalau spreadsheet apa Google dokumen itu salah satu kelebihannya seperti itu ya itu oke Pak Semander yang lain oke saya siapa lagi ya Pak Nazarudin kalau ada silakan di open mic ya saya sudah open all sekarang jadi jadi oke di open Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa Pak Joko Pak Joko Subianto Subianto ya silakan selamat sore Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 tidak saya coba untuk mapel saya kan kelistrikan jadi dia saya coba saya coba gambar ternyata gambarnya muncul tapi ternyata gambarnya itu muncul dalam bentuk web alamat jadi saya klik lalu dia langsung ke alamat web yang lain gitu apa betul gitu ya Pak memang tidak bisa kita arahkan pembelajaran kita sendiri gitu ya Pak sebab selama ini saya ngajar saya buka saya buat website sendiri pakai google site yang gratis jadi saya pakai google site saya mapel-mapel materi matriksnya saya masukkan ke situ kemudian anak tinggal akses gitu seperti itu Pak jadi memang digambar tapi arahnya ke website lain gitu sepertinya Pak seperti itu ya Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Joko untuk pertanyaannya silakan Pak Windy tangkap oke baik Pak pertama yang perlu kita pahami BERT itu adalah aplikasi pembuat teks pembuat teks jadi dia lebih powerful di kata-kata atau teks bisa memunculkan gambar dan betul sekali gambar yang diambil dari BERT itu memang dari website google yang lain jadi di google search itu akhirnya ditarik di itu yang digunakan jadi untuk sementara ini memang BERT itu belum bisa menampilkan gambar secara utuh gitu ya Pak ya tapi bisa terkoneksi ke google drive langsung gitu Pak ya google drive kita gitu atau gimana Pak bisa gak langsung misalkan kita punya file-file file-file kemudian kita file misalkan modul kita nih mau kita sambungkan ke BERT gitu apa bisa seperti itu ya Pak saya belum pernah coba sih sama sekali baru kali ini saya baru belum belum oh iya oke oke Pak makasih kayaknya asik Pak mencoba-coba ini iya makasih ya Pak sama-sama ya Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Pak ibu tempat tanya oke silahkan Pak Dini ya saya saya mengajar mata pacaran melok Pak bahasa daerah kira-kira bisa gak untuk karena kan bahasa daerah itu ada beberapa ya mulai dari ya Jawa Sunda Bali dan sebagainya untuk memakai ini bisa gak Pak ini terima kasih Pak oke makasih Pak Dini untuk pertanyaannya silahkan Pak Bindi kita anggap bahasa bahasanya apa Pak bahasanya saya bahasa daerah Sunda Pak daerah apa Sunda Sunda Jawa Barat iya Sunda Jawa Barat oh gitu ya oke oke bentar ya oke oke bentar Pak bentar Pak bentar Pak ya Pak tungguin oke pertama Pak maaf ya pertama saya Sunda kan Pak ya disini langsung saya praktekkan apa kabar bisa tonton secara sederhana dulu apa kabar dalam bahasa Sunda itu apa dalam bahasa Sunda apa kabar dari kumahadamang ini muncul juga sih bisa bisa ditampilkan teksnya bisa muncul kalau dalam bentuk kalimat itu mungkin silahkan Bapak coba sendiri karena saya enggak enggak menguasai bahasa Sunda ya Pak ya jadi Bapak Ibu ya baik baik kalau Bapak Ibu nanti penasaran silahkan dicoba aja kira-kira oh pertanyaan saya seperti ini coba aja dibat langsung apakah muncul apa tidak begitu ya Pak kalau Rupaya harus sendiri ya Pak jadi dicoba sendiri ya artinya yang penasarannya biar terobat baik Pak terima kasih terima kasih oke terima kasih Pak Denny selamat iya oke Bapak Ibu silahkan oh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu silahkan Ibu ya tenang Pak saya Nur Salama dari Palembang saya mengajarnya di SMP Negeri 2 Jijawi terima kasih sekali Pak Bindi mungkin ini salah satu alamajari Pak Bindi ini yang bermanfaat saya sangat tertarik saya perhatikan betul saya pernah mencoba Pak tapi mungkin tidak terlebih detail karena waktu itu saya terusak untuk membuat daftar pelajaran untuk sekolah jadi saya coba tapi hasilnya ya karena mungkin kurang memuaskan saya apakah memang tidak bisa sedetail itu atau bisa gitu Pak ya untuk membuat daftar pelajaran untuk membuat daftar pelajaran itu kalau yang tadi materi sangat terima kasih sekali Pak Bindi itu semangat masih mudah hebat jadi saya bersama sekali yang dari Bapak itu itu saya tanya Pak dari membuat daftar pelajaran Pak ya karena saya temukan tapi hasilnya agak kurang yang tahu atau memang begitu atau ada secara lain ya iya terima kasih Pak ya oke terima kasih Ibu pertanyaannya silahkan Pak Bindi untuk ditangkapi baik baik terima kasih Ibu Aja Nur selamat pertanyaannya mungkin begini ya Ibu ya jadi dalam bat tadi saya sudah paparkan bahwa dalam membuat bat yang efektif ya itu ada lima komponen yang mungkin harus kita sampaikan secara detail ya pertama ya kita harus bisa kita sampaikan itu kita itu guru apa misalnya tadi saya seorang guru olahraga sekolah dasar yang akan detail loh kita yang tanya ini adalah seorang guru berarti terus tugas bat ini apa buatkan tugas buatkan instrumen asesmen awal pembajian jadi harus detail Bu memang semakin Ibu pertanyaan memang kerucut ya itu pasti akan mendapatkan jawaban yang lebih baik saya ngomong lebih baik Bu ya lebih baik karena apa karena lagi-lagi bat itu hanya sebuah alat dan saat ini Bapak Ibu saat ini ini menjadi disclaimer Bapak Ibu semuanya sebagai catatan bahwa bat sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan masih baru beberapa bulan launching Bapak Ibu tapi kalau Bapak Ibu penasaran sebenarnya semua aplikasi itu ada plus minusnya tapi kan Bapak Ibu awalnya yang Bapak Ibu pernah ketahui duluan chat GBT terus sekarang Bapak Ibu coba lakukan dengan pertanyaan yang sama di kedua aplikasi itu chat GBT dan Bapak Ibu hasilnya lebih mendekati yang mana saya ngomong yang lebih mendekati bukan yang benar karena apa yang ditampilkan Bapak Ibu itu tidak semuanya benar lagi-lagi itu hanya aplikasi tapi lebih mendekati yang mana dan lebih bisa Bapak Ibu gunakan relevan Bapak Ibu gunakan maksudnya itu ngeditnya tidak banyak-banyak kan seperti itu itu silahkan dicoba saya kemarin sudah mencoba dengan pertanyaan yang sama ternyata lebih detail dibat seperti itu begitu mungkin jawaban saya jadi pertanyaannya harus lebih jelas lagi lebih spesifik lagi lebih mendetel lagi agar sesuai dengan pertanyaan Ibu begitu ya Bu aja ya terima kasih Pak Windy Pak Sumadi sama-sama sama-sama Ibu semoga bisa membantu Ibu ya jadi kuncinya di prom tadi ya Pak Windy jadi nanti Ibu dan Bapak Ibu yang ada di room ini silahkan Bapak Ibu kembangkan promnya ya Bapak Ibu karena semakin pertanyaan yang Bapak Ibu buat sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu ya pasti nanti hasilnya juga akan lebih detail Bapak Ibu ya samalah Bapak Ibu ya seperti ini ya Pak Windy kalau kita nanya nanyanya sekedar tanya biasa ya jawabannya biasa akan seperti itu kalau kita menanyanya lebih spesifik ya dijawabnya juga lebih spesifik nah sama ya Bapak Ibu buat seperti itu oke mungkin Pak Windy kita di penghujung acara ya sudah 2 menit lagi nih kita atau kita satu pertanyaan lagi sebelum tutup silahkan Bapak Ibu boleh izin bertanya Pak silahkan Ibu Cud nih dari mana Bu silahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Cud Mitra dari Aceh nih Pak jadi tadi ada di poin yang pertama terkait misalnya kita kan sudah dapat data assessment nih sudah buat soal kita dapat data buat soalnya kemudian soalnya kita alihkan ke Google Form maksudnya dari data yang kita dapat kita buat di Google Form untuk itu nah setelah selesai dapat hasil data kan kita kita rekap hasil jawaban anak-anak itu di Excel misalnya apakah bisa kita masukkan data hasilnya itu langsung ke BART atau memang harus berbentuk picture yang tadi Bapak contohkan mungkin itu sih Pak oke terima kasih Ibu Cud jauh-jauh dari Aceh nih Pak Bindi semoga jawabannya bisa membantu silahkan Pak Bindi oke baik untuk sementara ini BART yang bisa dia terima itu selain teks itu gambar bukan file bukan file Excel atau file seperti yang lain jadi sementara itu adalah gambar kalau kita amati lihat Bapak Ibu ya kalau amati ya di kolom itu sebelahnya itu masukkan perintah itu hanya bisa mengupload gambar kita mengisipkan link-link yang lain mungkin sangat juga perlu diperhatikan keamanannya ya Bapak Ibu ya jadi secara teknis kalau Ibu punya data nilai siswa dalam bentuk Excel atau spreadsheet silahkan dalam bentuk screenshot saja kalau bisa namanya disingkat saja jangan nama lengkap siswa tersebut biar belum begitu jawaban kami Ibu Cud semoga terima kasih Pak oke semoga bisa membantu ya oke Bapak Ibu ya kayaknya sudah jam 4 atau 16 waktu ini mohon Ibu bertanya boleh Pak Ibu Beti ya satu lagi saya mau bertanya kebetulan saya mengajak di SMA dengan jumlah murid yang lumayan agak banyak hampir sampai 51 kelas sehingga tadi ketika saya harus memilah-milah itu kayaknya agak kurang ideal dengan jumlah yang begitu banyak gimana sih Pak memilah-milah si A ini begini si B ini karena jumlah siswanya hampir 50 satu kelas jadi saya dari tadi misalkan 50 kali 13 kelas kebayang gak Pak memilah-milahnya itu gimana Pak oke itu saja Ibu Beti pertanyaannya Ibu dari mana sekolah mana dari SMA Tanyung Binang Tanyung Binang oh Tanyung Binang oke tetangga nih Pak Windy ya silakan Pak Windy kita anggap pertanyaan dari Ibu Beti oke ini ini pertanyaan pamukas dan berat ini oke bu ya bahwa bahwa di saat Ibu mungkin memerlukan sebuah masukan ya masukan atau informasi baru bagaimana mengelola kelas dengan cara yang berdifredisasi ini ya dengan jumlah murid yang banyak ya ya mungkin nanti ya ditentukan lebih spesifik pengelompokannya bu jadi rentang nilainya misalnya di dalam kan Ibu dapat asesmen awal kan jadi bisa di siasati di situ bu jadi rentang nilai ini di sini jadi kelompoknya biar gak terlalu banyak juga betul-betul ya gitu bu siasati di situ akhirnya Ibu juga gak kewalahan tapi tadi kan yang saya contohkan itu mungkin cuma tiga ya kan ya perlu pimpinan berarti kan nilainya yang agak jauh ke bawah cukup mahir atau sangat mahir nah itu nanti Ibu bisa kembangkan apakah ini udah cocok apa belum tapi paling tidak ya dari tiga aspek ini kan mungkin sudah nanti akhirnya bisa membantu mungkin itu bu jawaban saya oke jadi bisa sendiri mengembangkan ya pak kalau mau aku jadikan lima kelompok lima kelompok no problem ya kalau mampu ya makanya kembangkan jadi but itu hanya memberikan sebuah insight atau masukan-masukan baru kalau Ibu di mana mau ngapain nah cobalah dari batu oke terima kasih pak terima kasih walaikumsalam Bu Betty ya jadi mudah-mudahan ya bisa dikembangkan sendiri ya Betty yang mudah-mudahan nanti buat ini bisa membantu oke Bapak Ibu semua ya terima kasih Bapak Ibu yang masih ya stay yang baik yang di room jimit ataupun yang ada di live streaming Bapak Ibu ya jadi sekali lagi Bapak Ibu ya ingatkan silakan absen Bapak Ibu ya karena absen nanti kami tutup ya Bapak Ibu jam 7.30 waktu Indonesia bagian barat jadi yang belum silakan Bapak Ibu cepat-cepat absen ya nanti kalau Bapak Ibu sudah beranjak oh nanti nanti khawatirnya Bapak Ibu tambah lupa Bapak Ibu ya jadi kami absen tidak dibuka kembali setelah jam 19.30 Bapak Ibu ya karena tujuan kami biar Bapak Ibu lah yang benar-benar mendengarkan materi sore hari ini ya dari awal sampai akhir yang memang mendapatkan haknya Bapak Ibu ya dan yang kedua Bapak Ibu masih ada webinar nanti di seri 2 Bapak Ibu ya yang tidak kalah serunya nanti materinya Bapak Ibu ya tentu terkait masih dengan part tapi dengan beberapa pengembangan pengembangan Bapak Ibu ya silakan cek di platform Merdeka Mengajar di komunitas belajar IDKBri Bapak Ibu ya dan harapannya silakan diajak ya Bapak Ibu kawan-kawan guru di sekolah atau kepala sekolahnya artinya biar ilmu ini tidak di Bapak Ibu aja ya karena tujuan kami dari komunitas belajar ID ya didukung penuh ya oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Ketuluan Riau Bapak Ibu ingin berbagi Bapak Ibu ya berbagi hal-hal yang memang lagi ya lagi apa ya teknologi yang memang lagi viral Bapak Ibu ya jadi teknologi baru dan tentunya yang ada kaitannya dengan pendidikan Bapak Ibu yang bisa kita gunakan di dalam dunia pendidikan jadi Bapak Ibu terima kasih banyak dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Imam ya Pak Kepala BGP Provinsi Kepri Pak Widi masih stay walaupun di tengah-tengah kesibukannya Bapak Ibu ya jadi apalagi kita Bapak Ibu ya yang ingin mendapatkan info-info baru di dalam kegiatan oke sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua baik yang ada di Rumjimit maupun ada di live streaming Youtube Bapak Ibu nah sebelum ditutup juga silakan Pak Wini barangkali ada closing statement untuk sore hari ini oke baik Bapak Ibu ya pengaturan Bapak Ibu semuanya ya bahwa tadi ya di awal kuat saya sampaikan lagi AI ini atau buat ya Bapak Ibu ya tidak akan pernah menggantikan keahlian ilmu guru tetapi bisa menjadi alat untuk menekan dan memperkaya kualitas pengajaran pengalaman pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lebih tingkatkan lebih dapatkan khususnya agar bisa lebih mungkin itu Pak Sumadi oke makasih Pak Wini untuk closing statement ya jadi Bapak Ibu tidak asa khawatir ya jadi sampaikan Pak Wini Bapak Ibu tidak akan tergantikan ini kan buat secanggih apapun ini hanyalah sebuah mesin tetapi Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu menggunakannya kan seperti itu semakin Bapak Ibu lihai dalam menggunakan Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita Bapak Ibu tentu yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu sekali lagi ini apa ya tujuan utamanya Pak Windy untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu agar lebih kreatif dan inovatif dan menyenangkan bagi peserta ibu kita terima kasih Bapak Ibu semua sekali lagi mohon maaf dari kami dari komunitas belajar Bapak Ibu Bapak Ibu kalau ada mungkin di dalam penyampaian yang kurang enak di hati Bapak Ibu ini saja Pak Windy kemudian Pak kepala BGP Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang dari Sabang sampai Merauke menyempatkan juga untuk sama-sama kita belajar sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan Bapak Ibu dan selalu cek di platform mereka mengajar di grup komunitas belajar ID maupun di channel Youtube EduGest Gapri untuk mendapatkan informasi-informasi yang terupdate Bapak Ibu ya Bapak Ibu sampai jumpa saya hadiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat selamat istirahat terima kasih Pak Waalaikala Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sumadi